Apa kabar, Skol Fans? Selamat datang kembali di Time Out! So it was very sudden banget sih, tiba-tiba banget, jadi kita shock banget kemarin ini, jadi gue berkabung, gue Ciselin dan keluarga Ciselin juga. So hopefully everybody understands, apalagi agenda gue memang udah ada Time Out, udah ada Livestream, tapi karena gue gak kuat juga, mood gue juga gak ada. In respect for Brenda juga, gue pengennya gue main gak kerja sama sekali, gak nyentuh kerjaan, so... Sedih banget sih, sedih banget, tapi gue happy banget, gue bisa jadi part of Brenda's life for couple of years, you know, Sejak gue pacaran dan juga ada sama Ciselin, bawa gue banyak kegembali, bawa gue banyak kegembali sih, Brenda ini. So, ya, we're gonna miss Brenda, rest in peace, and I'm happy dong sekarang ini, dia udah gak sakit-sakitan lagi, and... Brenda bisa ngikut kita kemana aja, ntar bisa ngikut ke Seattle juga, I believe Brenda selalu gonna be following us sih, so... Yeah, once again, thank you so much, though, for all the prayers, all the nice messages, dan juga... For all the respect you guys see, so really appreciate everybody. Nah, kadang kita sebelum masuk ke time out, of course, gue udah share videonya Steph Curry yang nyamperin fansnya ke maini. Fans ini sempet viral ya, anak kecil ini, karena dia sempet datang ke game pertamanya Denver lawan... ...goal saya worse, tapi tiba-tiba Stephnya gak main, diistirahatkan, lalu dia nangis-nangis, and then she went viral. And now, I'm nice gesture banget, and big respect to Steph Curry yang masih inget dengan anak ini, dan juga nyamperin dan ngasih tahan-tahan. Oh my God, gue gak banyak sih perasaannya anak itu sih, oh my God, tapi sih dream come true banget untuk dia. So, very happy sih, to see that video, just a very nice gesture ya sih, dari superstar yang sekaliber Steph Curry ke maini ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke comment of the day, comment of the day datangnya dari Al Jifari Muhammad. Dylan salah, kalau yang berat itu bukan kangen, tapi yang berat itu jadi fansnya MU dan Lewakers. Hahaha, bener banget sih menurut gue, gue jadi fans MU susah banget, karena udah berapa tahun kita, 4 tahun, 5 tahun kali, puasa gelar, sedangkan gue bukan fans lagi, karena sebenernya gue fans Clippers Wokodobel itu. Waduh, wah kebayang sih kayak apa tuh nyesek ya. Tapi, thank you so much untuk Al Jifari Muhammad for the comment, really appreciate you ngomongin Lewakers. Kita hari ini kena Lebron Manejago dan Lebron menang, Lakers menang. Kita akan minumnya wine for celebration. Bukan whisky, kalau whisky untuk stress aja ini winenya Isola, red wine ini datangnya dari member gue yaitu Yusuf Katab. Kita tuangin dulu, thank you so much lo Yusuf Katab for the wine, walaupun dia menganjurkan ini untuk diminumnya bersama istri. Tapi gue nyolong duluan ya, nyolong start kita minum duluan. Biar kayak Lebron gue yakin abis 50 poin hari ini hampir emang pasti buka botol wine gak mungkin. Enggak deh. Oke kalau minum wine tuh, Yusuf kita gini gini tuh. Oke biar kayak Dewitt, biar kayak Carmelo. Gaya banget ya kita ya, tapi time out gak apa, kita harus celebrate juga. Wow, it's not bad, pretty good. Jadi mau nambah minumnya. Oke, shout out to Yusuf Katab for the wine. Tapi pasti pemain Lakers hari ini pada tega banget. Nyuruh Opa Lebron, gendong lagi guys. Gila, 50 poin lagi. Kemain sudah 56 ya, lawan Goal Say Wars kali ini. 50 poin untuk ngalahin Washington Wizards. 122, 109. Gila sih, masa Lakers butuh Opa Lebron 50 poin terus sih? Buat bisa menang. Nah, tapi tadi ya menurut gua 50 poinnya Lebron. Pretty easy man. Ini kayak dia lagi main di pick up game gitu sih menurut gua ya. Tembakannya lumayan ajaib ajaib. Tadi yang depannya Kuzma fade away. Lalu ditunjuk di kuater keempat. And of course depannya Corey Kispert. Tahu gak tega? Gua ngeliat Corey Kispert. Kata Corey Kispert, anjir gimana caranya. Masih bisa masuk kayak dari quarter kayak gitu. That was a really tough shot though from Lebron James. Lebron 50 poin on 25 shots. Loh, 18 di 25. Very efficient banget. Loh juga cuma 8 free throw aja. Gila nih Lebron 37 tahun. Tapi tadi kalo lu liat ya. Tembakannya dia tuh bebat loh. Yang tough loh. Setelah kita ngatain-ngatain. Aduh bebat tuh gua ngatain Lebron. Gara-gara kita ngatain Lebron lawan Houston. Dia gak mau ngambil layup terakhirnya. In this game dia ngamuk sih ya sama kita semua. And Lebron langsung jadi leading scorer di NBA. 29,7 poin per game. Sudah melewati rata-ratanya Giannis dan juga Joel Embiid. Umur 37 tahun gue. Leading the scoring. Leading the league in scoring. Gila sih menurut gue sih. I'm speechless. Lo mau hate Lebron kayak apa aja. You gotta give him respect. Gotta give him respect man. For what he's doing right now in the league. Like di umur 37 tahun. Kita gak pernah liat pemain. Yang berumur 37 tahun bermain di level seperti ini sih menurut gue sih. Tapi, gotta give credit to Frank Vogel. Finally, he was coaching today. Menurut gue dia juga bisa jadi MVP nya di game kali ini. Karena dia gak memainkan Westbrook dan juga Carmelo Anthony at the end. Dia mau memainkan pemain-pemain yang bisa lari. Seperti Austin Rips, Malik Mong bersama Lebron James. It's not a bad combination at all. Menurut gue ke depannya boleh di consider sih. Line up ini untuk finish the game for the Lakers. Apalagi Westbrook hari ini biasa nyayur aja deh. Dua dari sebelas tembakannya. Satu dari empat free throw nya. Dan hanya 5 poin saja. Sedangkan hari ini Malik Mong 21 poin. And THT had 15 poin. So, Carmelo sama Russell Westbrook itu biasanya kompain tuh suka nungguin bola gitu loh. Gak mau kayak lari ataupun juga attack the basket. Jadi, menurut gue ke depan-kedepannya mungkin Carmelo sama Russell Westbrook boleh di siap. Menurut kalian gimana kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Semoga tapi Lakers game kedepannya bisa menang lagi lah. Mereka game kedepannya akan lawan Phoenix Suns. Semoga bisa kompetitif. Oke, once again kita cheers dulu lah untuk Greg Popovic. Oh my god, Greg Popovic. This is for you coach. Coach Pop, mencatat sejarah hari ini menjadi pemain. Jadi pelatih dengan kemenangan terbanyak di regular season. Greg Popovic hari ini melewati kemenangan 1336. Melewati rekordnya Darn Nelson dan juga Lenny Wolkins hari ini. Spurs, timnya dia mengalahkan Utah Jazz dengan skor 402. Menurut gue coach Pop adalah coach yang paling terbaik. Itu adalah coach favorit gue. Jujur aja. A legend. Gue akan sedih sih. Akan kangen banget liat dia interview-interview setelah lagi. End of quarter. Karena menurut gue quotesnya dia selalu menarik banget sih. Hari ini aja juga dia bilang, Gak ada-gak ada pemain gue nih. Pada celebrate sama gue after the game. Gue akan suruh mereka lari. In the next game. Ngakak banget sih itu menurut gue. And of course. A very wholesome moment. Pemain-pemain mudanya Spurs tadi ngerebutin dia setelah game. Walaupun dia gak mau. Maksudnya lari ke locker room gitu. Menurut gue. Everybody love coach Pop man. Big respect to coach Pop. Dan gue tau sih dia akan nyampe ke rekor ini juga. Just very happy. Bisa melihat coach Pop mencetak sejarah ini. Spurs akhir-akhir sampai ketinggalan 15 poinnya di quarter keempat. Tapi abis itu The John Tate. Tembakannya tiba-tiba masuk terus. The John Tate selesai dengan 27.9 riban. Dan juga 5 still. Gue pikir The John Tate adalah super star. Untuk San Antonio Spurs. Gue pikir dia yang pilih. But once again. Men. Gue akan sedih banget sih saat nanti coach Popovic akan pensiun sih. Kayak tahun ini terakhir kan. Saya tau gue ya. Jadi. Itu akan sangat susah. Untuk San Antonio Spurs juga ya. Oke. Selanjutnya ada Gary Trent Jr. Yang menerima 42 poin. Untuk The Suns. Hari ini. Toronto memilih pengalaman yang besar. Mengalahkan Phoenix Suns. 117-112. Gary Trent setelah berusaha. Dan juga menghancurkan tim fantasy gue. Akhirnya hari ini. Nembaknya bener lagi. 8 dari 11. 3 poinnya. Dan dia bermain sangat baik. Membuat banyak basket besar juga tadi. Untuk si Toronto Raptors. Dan tentu saja si Yakum. Double-double 25 poin dan 10 asis. Seru sih tadi game ini. Karena Suns juga sempet comeback. Terakhir-terakhir sempet seri juga. Tapi. Jaring loh. Ngalahin Suns di clash time. Mungkin gak ada CP3 kali ya. Kalau ada CP3 sama Devin Booker sih. Clash time agak susah sih. Untuk ngalahin mereka ya. Tapi. Jadi. Hari ini terakhir tadi. Scottie Barnes. Came up with a big steal. And a dunk. Untuk bisa menyelesaikan pertandingan kali ini. Oke. Of course. Kita ada ngomongin tentang game yang kemarin. Sixers dipermalukan. Dipermalukan oleh Nets. Dikandangi mereka. Kemarin ini Nets bantai men. 129-100. Gue gak nyangka. Jujur. Sixers akan dibantai seperti ini. And of course. Gue gak nyangka juga. Kalo James Harden akan sayur banget kemarin-mainnya. Gue expect banget sih. Expect. A big game from James Harden kemarin. Tapi ternyata. Tidak berhasil. Harden 11 point. 3 dari 17. Field goalnya. Dan 4 turnover. Plus minusnya. Dia itu adalah. Minus 30 kemarin. Ini. It made him. It made him look really bad though. And. KD. Talk a lot of shit. During and after the game. Hehehe. KD had an efficient game though. 25 point. 14 rebound. 7 asis. Seth Corrido. So I think he was on fire man. Man. He took it personal though. He took it personal man. Di trade sama Sixers sih. Di mana dia mencetak. 24 point. Dan juga 5 steals. And maybe he is the best piece. Best piece out of that trade. And of course. Pemain part time kita. Pemain part time favorit kita. Kyrie Irving juga lumayan lah. 22 point kemarin ini. Fancy Sixers dari teriak. Fuck Ben Simmons. Hampe nge-boo timnya sendiri sih. Kemarin ini. First L. First L. Untuk Harden. Selama dia pakai jersey nya Sixers. Dan ini harus datangnya dari mantan timnya dia. Yang sangat motivated banget. Kemana ini. Tapi. Strategi defensenya Steve Nash. Not bad sih. Kemana ini. Boleh ditiru lah. Dia bisa jadi blueprint untuk tim lain. Mengalahkan si. Philadelphia yang Seven Sixers sih. Menurut gue sih. Di mana. Instead of doubling si Harden. Mereka coba crowd. Ngeramain. Spacenya si. Joel Embiid. Kemana Joel Embiid. Jadi agak susah untuk gerak. Kemarin ini. Untuk mencetak point. And of course. Drummond kan juga serius banget. Jaga Joel Embiid. Kemarin ini. Napsu dia. Lawan mantan timnya juga. Embiid kan cuma 5 dari 17 aja tembakannya. So. Man. Great win sih. Untuk si Brooklyn Ness. Dan ini akan menambah kepercayaan dirinya mereka sih. Heading to the playoff nanti. Ataupun juga. Play in tournament. Hehehe. Oke. Kemarin satu lagi. Of course. Dad Nation. Nagi gue untuk bikin timer. Jordan Poole. Back to back 3 point shot. Kemarin ini. Untuk menyelamatkan Golden State Warriors. Poole Party sih. Kemarin ini. Di mana. Clutch juga. Dia kemarin ini. JP. 21 point. Dan ini kok gak salah. Ini 5 kali sih. Cara beruntunan. Dia berhasil mencetak 20 point. At least. Di pertandingan. Dimana gue. Sempat bilang. Wah. Kok JP permainan turun banget ya. Waktu itu. Kita jagoin dia. Jadi most improved player. Tapi ternyata. Dia agak turun. Tapi hari ini. Grafiknya udah mulai naik lagi. And staff. Of course. Di mana. Warriors butuh. Clutch basket. Ada dia juga. Di mana dia mencetak. 34 point. Yang beruntunan. Yang beruntunan. Yang sudah mencetak. 20 ribu point. Itu bener gak ya. Kemainnya. Kevin Looney. Masuk ke locker roomnya. Dan Vernau. Masuk ke locker roomnya. Dan Vernau. Selalu bilang ke Jokic. Kayak. It's gonna be long night for you bro. Gue penasaran sih. Penasaran banget. Gimana ada tweet kayak gitu. Tapi. Defensively. Si Kevin Looney. Juga. Clutch banget man. Down the stretch. Menurut gue. Sekarang udah tinggal. Andrew Wiggins. Sama Clay Thompson. Si Figurier. On offense. Clay gak bagus. Menurut gue. Sedangkan Wiggins cuma 7 point. Moses Moody. Cuma 2 point. Tapi. Wiggins dan Clay. Ini tuh. Figurier. Offensively. Tim ini akan kuat banget. Dia kan lebih contender. Menurut gue. Tapi defensively. Mereka bagus ya. Si Wiggins cuma ada block. Kalau Clay Thompson. Juga ada beberapa defensive stops. Yang penting di kuartal keempat. So. This is probably the biggest win. Untuk Warriors. Sejak si Draymond Green. Absent. Oke. Itu aja yang gue ingin bahas. Dari NBA. Hari ini pindah ke IBL. Udah 11 menit aja ya. Udah 12 menit. Actually. Henki Infandi. Dari NSA Mountain Gold. Tim Mika. Ini makin jago ya. He was born today. Mencetak 21 point. Dan juga 7 rebound. Enesha mengalahkan. Ball United dengan skor 78-55. Henki Infandi. Ini diem-diem. Sejadi calon most improved player. Sebenernya gue. Udah sempet nyetak double-double. Dan dia kayaknya dipercaya banget. Coach. Golber Lotto. Oke. Gue gak mau salah ngomong. Semoga gue bener namanya. Tapi yang pasti. Kepercayaan diri dia. Dan juga kayaknya. Dia sekarang udah bisa step up ya. Dimana dia bisa jadi. Number two option. Untuk NSA Mountain Gold. Tim Mika. Dulu kita mungkin ngeliatnya. Kayak ada. Antri Rorim Pande. Ada mungkin ada. Jan Misail. Ada Ruslan. Tapi sekarang ini menurut gue. Pemain muda yang lagi naik down. Adalah Henki Infandi. Semoga kita bisa trash talk ya. Gue pengen banget sih. Henki Infandi trash talk. Walaupun gue gak tau. Gue mau nanya apa. Biasanya gue 15 menit. Sebelum interview. Gue kayak. Oh shit. Ini mau nanya ini. Mau nanya ini. Ini baru keluar semua. Ide-ide. Pertanyaan dia umur berapa sih. Penasaran banget. Tapi hari ini. Syovar. Did not play really well. Did not shoot really well. Dia 5 dari 17 tembakan. Tapi semua pemain lokalnya. Enek sehari ini. Membantu gantian. Mereka yang menggedong. Syovar New Kick. Di game kali ini. Dimana. Pemain lokalnya mereka. Nembaknya 11 dari 24 loh. 3 point. Gue tau ya banget. 3 points. Jadi kayaknya. Coach. Garbelodo ini. Bener-bener ngelati 3 pointnya mereka juga. Dan ngepercaya diri. Mereka karena jarang banget. Lihat tim di Indonesia. Bisa nyata hampir 50% loh. 3 pointnya. Rizky Agung of course. Dia juga on the rise. With John Misal. Yang masih-masing mencetak. 11 point. Big win. Untuk NSH menurut gue. Ini akan makin memantapkan posisi mereka. Untuk masuk ke. IBL playoff. Mereka sekarang menang 10 kali. Dan hanya kalah 2 kali aja. Menurut gue. Mereka still the most surprising team. This season buat gue. Dan ini Mike Glover belum datang. Yang kita masih tunggu-tunggu. Gak tau kapan datang ya si Mike Glover ini. Oke. Berikutnya Dewa United. Kemain ini berhasil mengalahkan Run Speak Basketball. Dengan skor 78-74. Di merupakan kekalahan pertamanya Run Speak Basketball. Di bubble. Mereka sekarang kalah pertama kali ini. Dalam 6 pertandingannya mereka ya. Kemain mereka tanpa big man mereka. Yaitu Shane Hayward. Yang terkena suspension. Banyak banget online. Ribut-ribut. Ntar ya guys ya. Mulai gelap. Kita terangin dikit. Ini videonya. Oke. Siap. Tapi apa. Shane Hayward kemarin ini kelihat. Ataupun juga terlihat di kamera. Memukul si Touch. Dari Prawira Bandung. Dan dia terkena suspension. 5 game. Serta juga 20 juta. 20 jutanya memang gampang lah ya. 5 game ini. Orang-orang pada ngomong kan. Ini di NBA. Katanya ngomong-ngong mungkin 3 game lah. Gue jujur sih. Memang 5 game agak banyak sih. Karena di bubble itu mungkin satu tim. Hanya main 14 sampai 15 kali. Jadi lu kalau udah hilang 5 game itu udah hilang. Hampir 25 persen ya. Jadi itu akan merugikan untuk Run Speak Basketball. Apalagi Shane Hayward ini adalah. They're big man in the middle. Ini adalah defensive anchor nya mereka. Jadi gue ngerti kenapa para fansnya Run Speak Basketball itu marah. Nah kalau gue memang. Mungkin ada di angka 3 kali ya. Gue ketemu jalan tengah aja kali. Jalan tengah. 3 game. I think should be enough. Untuk ini pelajaran. Jadi pelajaran untuk Shane Hayward juga. Apalagi dia pertama-tama juga. Narik kakinya Abraham men. Gue mau marah-marah weh. Gila tuh bahayawal sih. Narik kakinya Abraham pas baru mulai pertandingan ya. That was a dirty. Kind of dirty play boleh dibilang. Dan juga that wasn't a basketball play. Jadi gue adepkan abis ini gak akan ada pemain yang aneh-aneh lagi sih. Gerakannya ya. So ya ini akan merugikan untuk Run Speak Basketball menurut gue. Oke. Kemarin ini Dewa United kedatangan pemain barunya. Yaitu David Segers dan juga Emilio Parks. Emilio Parks fisiknya sedikit di bawah kondisi primanya kalau menurut gue. Sedangkan David Segers kemarin bisa langsung membuat impact untuk Dewa United. Dengan mencetak 11 poin dalam 23 menit. Super Dave ya ngeliatin kita lah. Seperti biasa kalau dia ada skillsnya masih untuk you know get buckets. Apalagi juga floater-floaternya dia. So David Segers gonna be a very very important piece. I think dia kayaknya mungkin jadi starternya kali ya. Dia nomor satunya nanti untuk si Dewa United. Karena mereka ada Caleb, ada Yus, ada Kevin Moe. Ini akan main small banget nanti kayaknya ini. Mereka akan main small banget. Mungkin big mannya gue gak tau dikasih Leo ya. Kalau hal-hal namanya. Ren, who am I missing when the big man? Tapi pasti mereka squadnya. Mereka sih scorer semua sih menurut gue sih. I think they're gonna try to outscore everybody. Mungkin mengingatkan kita dengan Houston Rockets jamannya James Harden. You never know. Jamar play well too man. Jamar had 12 poin. Tapi ya of course yang paling impressive mainnya adalah Kevin Moses. Kevin Moses selesai dengan 13 poin main ini. And he led the scoring untuk Dewa United. Kevin Moe this season gue seneng juga sih. Dia agresif juga. He was looking for his shot. And of course dia gak takut sih untuk you know. Nyata poin di depannya import lawan juga ya. And dari runs kita semua pasti impressed dengan Agus Salim. Big mannya mereka. Kianglin gue pertama kali sih nonton dia. Yang kayak gue fully gue nonton. Selain gue nonton di Bandung. Tapi kali ini gue liat dia kayak oh shit. He's pretty good. Dia menurut gue single handedly cap si runs pick basketball main in the game last night. Dengan beberapa offensive rebound. Dengan beberapa and one basketnya dia. Menurut gue boleh sih di lirik sih ini. Untuk maybe ke depannya. Gue gak tau di umur berapa. Tapi mungkin ke depannya boleh dicoba dikit lah ya. Buat timnas lah. 16 poin dan 8 rebound. Gue suka aja sih. Dia. He don't give up ya. He doesn't give up di bawah ring sih. Itu yang gue suka effortnya dia tuh bagus banget sih. Jadi. You never know man. You know. If opportunity comes. Semoga aja. Dia bisa memanfaatkan sih. Kalau emang harus dipanggap. Kalau mau main di SEA Games atau dimana gitu. Nanti ke depannya ya. Tapi. Hakim Scott main mencoba untuk gendong runs. Dengan 26 poin. 11.007 steals. Dan 6 assist. Statsnya gila sih. Statsnya agak gila. Tapi sayangnya kemarin. 3 poinnya dia lagi kurang bagus. 3 poinnya dia hanya 1 dari 8. And. Philippines. Kita akan pindah dari IBM. Maaf. Kita langsung pindah ke Philippines. Kemayanya dia. Rilis nama-nama mungkin yang akan dibawa ke SEA Games. Ini kayaknya masih ada 16 nama ya. Setau gue. Tapi mungkin. Hanya 12 atau 14. Mungkin nanti dibawa ke SEA Games. Tapi squadnya ngeri sih. Walaupun gak ada pemain naturalisasi mereka. Angelo Kwame. Karena kemarin itu ada peraturan. Apakah pemain naturalisasi boleh main atau tidak. Tulisannya. Ada dari spin.ph. Bilang bahwa. No blood. No plate. Jadi kalau lo gak punya darah Indonesia. Ataupun darah Filipin gitu. Lo gak bisa main gitu. Jadi harus pemain yang memiliki darah. Terus kalau di Indonesia kayak. Brand Jual. Ataupun kayak Big Boy. Mungkin baru bisa main nantinya di SEA Games. Jadi. Kita masih questionable. Apakah. Marquise Bolden. Ataupun juga. Leicester Prosper. Bisa main di SEA Games. Atau enggak ya. Kita masih nunggu. Resminya nanti dari SEA Games. Gimana peraturannya. Karena setiap negara itu. Bisa berubah-berubah. Tergantung host country-nya aja. Mau kayak gimana. Peraturannya. Ngikut mereka aja pokoknya. Tapi yang pasti. Tadi kalau gue denger. Ada orang yang ngomong bahwa. Katanya. Marquise Bolden mungkin akan main loh. Kalau bisa main di SEA Games. Katanya akan datang pulang ke Indonesia. Tapi kita lihat aja nanti kedepannya gimana. Tapi yang pasti. Tim Filipina ngeri sih ya. Gue ngeliat nama. Gue ngeliat nama Junmar Fahardo. Ngeliat nama Japet Aguilar. Sama Tordy Ravena. Gue langsung kayak. Oh my goodness. Tim ini terlalu bagus. Tim ini terlalu bagus. Bro. Bagaimana kita akan menangkan tim ini. Junmar. Berapa tuh. 6-9. Japet. 6-8. 30. Mungkin akan membunuhnya. 16-18 poin per game. Bagaimana kita akan menangkan tim ini. Lalu ada Robert Bolik. Robert Bolik tuh juga jago woy. Robert Bolik di VBA nih jago nih. Ada rising star. Pemain muda dari Sanbeda waktu itu. Sekarang udah di PBA. Dia sangat-sangat bagus. Filipina kayaknya juga agak ngeri-ngeri kali. Kalo tim lawannya jago-jago. Jadi mereka mencoba untuk mengirimkan. At least tim yang. Ya. Hampir yang nomor satunya. Tapi gak nomor satunya lah. Tapi tim ini sangat-sangat. Menurut gue. Dengan squad kayak gini sih. Mereka. Could easily win the gold medal nantinya. Di NBA lagi. Di SEA Games nantinya ya. Jadi. Mereka serius banget. Mereka juga udah ngeliat kali ya. Perkembangan-perkembangan negara kayak Indonesia. Thailand. Vietnam. Mereka jadi hati-hati juga saat ngirim squadnya. Mereka pasti gak mau dimalu-maluin sih. Di SEA Games. Gak mau mereka tuh menangin namanya. Perk tuh gak mau sih pasti ya. Jadi. Very solid tuh. Belum lagi ada Lebron Lopez. Ada. Roger Pogo. Wah masih banyak. Squadnya deep coy. Squadnya deep banget lah pokoknya. Untuk si timnas Filipina ini. Oke. Kalo gitu kita langsung pindah ke prediksi. Prediksi pertama terakhir hancur sih. Dimana Philly disayurin sama Netsu. Dari besok semoga ada tujuh pertanyaan. Semoga besok kita bisa bounce back. Oke. Paling seru besok tuh Milwaukee lawan Golden State sih. Jadi gue akan memilih. Milwaukee. Minus satu setengah besok. Melawan Golden State Warriors. Gak tau kenapa menurut gue. Milwaukee ini lebih solid. And they play. Really well of course. Kalo main di. Dulu sih masih main di Chase Center sih. Tapi semoga main di Chase Center. Main bagus juga lah ya. Jadi gue akan memilih Milwaukee. Minus satu setengah lawan Warriors. So good luck everybody. And kita masuk ke top style. Scythe Curry. Kembali ini dengan sepatu barunya. Curry 9. Dan ini baru. Colorways yang berit. Gue kurang ya. Warnanya untuk gue kurang bagus sih. Oke. Berikutnya ada Jello Ball. Nih pake Jello Tree. Bahannya Sweat. Penasaran sih harganya berapa ya. Biasanya sepatunya big baller brand. Terus selalu mahal-mahal semua sih. Dan D-Book. Outfitnya simpel banget sih. Satunya aja converse. Tapi tetep keren nih pake D-Book ya. And outfitnya Harden nih. Bikin penasaran. Isi tas briefcase-nya apa sih itu. Kayak tas makeup gitu. Jangan sisir kali. Buat benerin beardnya dia. Oke. Internet gue mati. Jadi gue pake beberapa yang udah gue temuin aja. Videonya top place. THT man. Dan ini dia nge-spin. And then dunk it on Kyle Kuzma. And of course. Berikutnya ada Bam. Ada Bayo. Ini climbs the ladder. For this Oop man. Nice banget nih dari Tyler Hero. And Oko Wu. Gila man. Pemain gue nih. Zubacu. Disikat juga di dunk sama Oko Wu. And of course ada Carl Anthony Towns. Yang explodes. And dunks it on cuma Okiki. Kasian gue. Ini cuma nih. And terakhir Herb Jones man. Gila. Drive baseline em. No mercy on Mason Plumlee. Okay. Player of the day. Of course siapa lagi gogan? Opa Lebron James. Dengan 50 points. 18 out of 25 field goalnya. 6 out of 9. 3 pointnya. 7 rebound. 6 assist. And the guy is 37 years old. Dan dia leading the NBA in scoring sekarang ini. And that is why. He is our player of the day. Kita tepuk tangan dulu guys. Opa Lebron. Opa Lebron. But time out geng. Itulah time out hari ini. Agak panjang ya. 23 menit. Karena kita. Have a lot of to catch up. Dan juga ada beberapa berita. Apa. Banyak berita yang menarik juga hari ini. So hopefully you guys watch it secara penuh. Secara full. Tidak skip iklan juga. And of course. Jangan lupa untuk support channel ini. Dengan. Like. Comment. Dan juga kalau kalian mau bantu lebih jauh lagi. Kalian bisa join my membership program. Kita minggu depan. Udah balik ke Amerika lagi. Kita akan jalan-jalan ke Bomberapa kota. Untuk nonton NBA. So make sure. If you wanna watch. Travel for basketball. Kalian join membership di channel ini. Hari ini membernya turun 90 biji sih. Jadi hopefully. Everybody gonna renew again. And yeah. Once again. Thank you so much guys. For watching. Enjoy. Your weekend. Hopefully everybody gonna have a great Saturday night. Stay safe. Stay healthy. Thank you guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out.